Ah, Allah, paling heboh, hingga pakaian dalamnya juga turut di gondol pelaku, paling gila, tiga sesi pernikahan Kikisa Putri dan Muhammad Hairi akan dilaksanakan dalam satu hari, dan paling trending pastinya, kita ikhtiar lagi cari nama yang paling cocok gitu untuk anak putri kami, semua bakal kita komenin disini, biar anaknya ini kedepannya lebih jadi anak yang berbakti, on trending, setiap hari jam 3 sore, di Infosamer. Ketika sedang berjuang sembuh dari penyakit, setiap orang pasti ingin dirawat dan ditemani hingga sembuh oleh orang-orang terdekatnya. Tapi sayangnya beberapa deret selebritis ini justru digugah cerai, setengah berjuang melawan penyakitnya. Siapa saja kak mereka? Ragam berita viral di sekeliling kita, apa saja kak itu? Tidak dipungkiri bahwa lautan sejak dulu menyimpan banyak misteri, ada banyak hal yang sulit dijelaskan dengan akal dan tak jarang menjadi cerita seram, seperti beberapa kapal berhantu dan memiliki cerita seram hingga kini. Apa saja kak itu? Timah kulasan lengkapnya hanya di on trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Hai 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 viewers, kembali lagi bersama aku Claudie. Dimana lagi kalau bukan di on trending, obrolan yang lagi trend dan happening ini. Viewers, Claudie tinggi banget ya. Kayak lagi bar-bar gitu loh viewers. Ya ampun, super duper kreatif banget ya ini on trending. Viewers, karena hari ini Claudie duduknya udah di kursi yang tinggi, Claudie juga akan kasih informasi yang pastinya keren banget, mantep-mantep banget nih. Informasi pertama ini datang dari kalangan selebriti atau artis yang diceraikan saat sakit. Wuh, kira-kira siapa aja ya. Katanya pernikahan itu aku terima kamu saat susah dan juga bahagia, sakit dan saat sehat. Ya kenapa mangga cerai sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, itu gimana coba? Aduh, kalau misalnya kita nih ya, suami istri harusnya saling dukung, saling support. Apalagi di masa susah, masa sakit. Kalau misalnya gak ada yang rawatin pas sakit, gimana? Harusnya kan saling rawat ya. Itu kan gunanya suami istri. Tapi ini gugung-gondrong malah digugat cara istrinya saat berjuang melawan penyakitnya nih. Dan penyakitnya itu adalah tumor otak. Justru kalau lagi sakit parah gitu, yang paling penting adalah dukungan dan juga support orang-orang terdekat. Jangan mau pas lagi senengnya aja, susahnya ditinggal. Gimana coba itu viewers, itu makin drop gak sih? Bayangin aja misalnya kita sakit demam aja, terus kayak gak ada yang ngurusin kayak sedih banget kan viewers. Bukan hanya gugung-gondrong nih, Aldi Tahir juga. Waktu Aldi Tahir ini berjuang untuk melawan penyakitnya dan proses penyembuhan, penyakit kelenjar getah benihnya, ini malah digugat sama istrinya nih. Aduh, Aldi Tahir ini kan sosok yang ceria, komedian, kenapa sih malah digugat cerai gitu, namanya juga lagi berjuang. Tapi sekarang seneng banget lihat Aldi Tahir udah naik lagi karirnya, udah bawa acara lagi, udah bikin lagu-lagu yang sensasional ya. Sampai dia tersenal dengan artis yang suka panjang, sosial atau bansuk. Gak apa-apa, yang penting halal ya kan? Kita berdoa aja untuk mereka semua agar selalu sehat-sehat. Dan kita nih yang udah sehat harus jaga kesehatan, jaga makan, pola tidur. Pokoknya jangan sampai kita sakit, yang penting kita sehat ya viewers. Kalau tadi kita udah ngomongin nih soal celebrity atau artis yang digugat cerai saat sakit, aku akan kasih tau informasi-informasi yang lagi viral di media sosial, kira-kira apa aja ya. Langsung aja disimak informasinya, ini dia. Viewers, ini para pengendara motor kenapa sih gak mau gantian? Tolong ya, kalau misalnya kita mau isi bensin itu ya, itu harus ngantri, ya kan? Karena itu kan namanya juga fasilitas bersama, sama-sama bayar. Jadi jangan gara-gara itu ribut gitu loh. Segala sesuatu yang bisa diselesaikan baik-baik, tolong diselesaikan baik-baik aja ya. Yang bok ngantri baik-baik, nanti juga bakal dapet kan gilirannya. Ngapain sih? Marah-marah, emosian, capek tau. Mendingan yaudahlah, ngantri baik-baik nanti juga dapet viewers. Nah ini viewers yang lagi viral. Viewers tau dong, di NTT, gubernur kita terhormat Bapak Victor, katanya anak-anak ini harus masuk jam 5 subuh. Viewers, gimana dong itu Bapak Gubernur Victor yang terhormat? Kalau misalnya anak-anak itu harus masuk sepagi itu, ibunya bangun jam berapa? Karena harus prepare kan. Masak, anaknya bawa bekal. Terus gimana transportasinya itu pagi banget loh. Dan sekarang kalau misalnya anak-anaknya nih, ada PR atau tidurnya emang jam 11, jam 12, terus mau bangun jam berapa? Jam 4 pagi, beres-beres setengah 5 jalan. Itu juga viewers, kalau yang rumahnya deket setengah 5 jalan, jam 5 sampai. Kalau yang rumahnya jauh, gimana? Transportasi umumnya juga gimana? Belum juga sholat subuh. Aduh ya ampun Bapak, tolong dong. Bapak ini aku lihat keras-keras sekali ya. Kalau aku sih nggak setuju ya. Karena apa? Kalau aku sebagai orang tua, aku kasian anak aku harus bangun jam berapa gitu. Kalau sekolahnya jam 5, kalau deket aja dia harus bangun jam 4, karena transportnya berapa lama. Kalau misalnya jauh, bangun jam berapa? Jam 3, 5, 4. Terus naik apa? Transportnya kan juga belum ada kan jam segitu. Kasian banget, pasti capek banget, lelah, dan juga tidak efektif. Kalau misalnya Bapak bilang nih ya, biar ethosnya tuh kerjanya tuh bagus, nanti ke depannya terus disiplin. Ya menurut kau nih, setengah tujuh aja udah cukup lah. Itu udah pagi banget. Jadi abis sholat subuh, langsung gas ker, langsung jalan kan. Ya, tapi ini banyak juga nih viewer, pro dan kontra dari orang tua, dan juga masyarakat. Ya semoga segera dapet jalan tengahnya lah. Kalau emang setuju nih, yaudah jam setengah tujuh, yaudah kembalikan aja ke setengah tujuh. Karena kalau jam 5 pagi, itu emang pagi banget say. Sholat subuh aja belum ya viewer. Ya udah viewers ya, kalau tadi kita udah nyimak nih, berita namanya viral banget sih ya. Kaudi mau kasih informasi yang serem-serem nih, tentang apa sih kali ini. Makanya viewers jangan kemana-mana, tetap di On Trending, obrolan yang lagi keren dan happening. viewers kembali lagi di On Trending, obrolan yang lagi keren dan happening. Viewers kali ini berita seramnya adalah kapal-kapal misis. Kira-kira apa aja ya, langsung aja di cimak informasinya. ini dia. The Flying Dutchman dan juga The Orang Medan. Uh, viewers serem banget kan. Katanya The Flying Dutchman ini kena kutuk. Ih ya ampun, kutuk apa? Kutuk ya viewers, bukan kutuk. Kutuk. Jadi viewers katanya, kapal ini tidak akan pernah berhenti berlayar. Pernah berhenti, tapi harus menemukan orang yang mencintai kaptennya, baru kutukan itu bisa selesai. Oh viewers, ini percaya nggak percaya sih? Karena katanya ini emang ada. Dan kadang kapal ini berhenti di waktu-waktu tertentu. Aduh viewers, kalau beneran itu bener-bener stres juga ya. Bayangin aja viewers, harus berlayar terus dan tidak ada berhentinya. Aduh, 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 serem banget ya. Viewers, selain The Flying Dutchman itu, ini ada The Orang Medan. Ini tragis sih viewers. Jadi ini The Flying Dutchman itu. Itu kan viewers tau kan, kalau nonton Spongebob tau kan. Ya itu tuh kayak di situ. Kalau The Orang Medan ini, jadi awak kapalnya itu meninggal, terjadi kecelakaan, tapi meninggalnya itu, ya ampun, itu bener-bener awaknya itu matanya melotot-melotot, kayak ketakutan, serem gitu. Aduh, ini viewers, aku gak mau bayangin, aku takut banget. Bayangin aja viewers, satu kapal itu bener-bener awaknya semuanya meninggal. Tapi meninggalnya itu, orang mah mau meninggal dalam keadaan tenang ya. Kayak kalau Claudi sih kayak, eh gak mau ah, ya ampun, gue jadi ngomongin aku, ya amit aku masih lama lah. Kalau misalnya orang kan meninggal, maunya yang tenang ya, misalnya lagi tidur, terus diambil. Itu kan enak ya viewers, kalau ini bener-bener di kapal, kecelakaan, dan matinya itu, matanya tuh kayak melotot. Kan orang kalau meninggal kan harus ketutup ya. Ini melotot, terus kayak penuh ketakutan. Aduh, viewers, serem banget ya. Ih, kalau udah horror-horror ini, Claudi bener-bener takut banget. Viewers, Ih, ya ampun viewers, takut-takut-takut-takut. Viewers, ini Claudi udah gak mau bahas lagi, karena Claudi udah bener-bener takut. Dan pas banget ini, waktu Claudi udah habis viewers ya. Claudi mau ingetin kalian semua, kalau kalian ini harus hati-hati, dimanapun kalian berada. Kalau kalian berlayar, ingat keselamatan ya. Kalau misalnya emang sudah tidak diperbolehkan untuk ke laut, tuh kan ada pasang surutnya, gitu-gitu kan viewers, diikutin aja, tetap hati-hati, dan jangan lupa untuk selalu banyak baca doa, agar dimanapun kita berada, selalu diberikan keselamatan. Amin. Viewers, sekarang waktunya Claudi undur diri, karena waktu Claudi udah habis, dan jangan lupa untuk selalu saksikan on trending, obrolan yang lagi trend dan happening, only on MNC channel. Aku Claudi pamit. Bye-bye.